Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Bunga Trotor TV Oke kali ini Bunga Trotor TV ingin berbagi ya Tentang jenis-jenis obat ikan koi Di jaman sekarang ini sudah banyak sekali ya Obat untuk ikan koi Dan tidak sulit untuk menemukannya Karena sudah banyak dijual di toko-toko ikan terdekat Atau bisa juga mencari di toko online ya Oke berikut ini Bunga Trotor ingin share beberapa jenis obat yang biasa dipakai Para penghobis untuk mengobat ikan koi nya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah tentang ikan koi nya ya Oke langsung saja cekidol Oke yang pertama obatnya dimilin konsentrat Dimilin konsentrat adalah obat ikan koi Untuk membebaskan ikan dan kolam ikan koi dari kutu dan parasit yang menempel Ikan koi kerap kali mudah terkena serangan parasit dari lingkungan tempat tinggalnya Maka dari itu diperlukan perawatan dan pengobatan yang tepat Penggunaan obat ini dalam satu kemasan adalah Tiap satu gramnya bisa digunakan untuk satu ton air Sangat banyak bukan Lebih hemat dan tidak terlalu rumit Dalam pengaplikasikannya Cara ini sangatlah efektif untuk pengobatan ikan koi kita Referensi ya Oke untuk yang kedua PK ikan koi PK adalah Oksidator kuat Yang kerap kali dipakai untuk mengobati ikan karena ekto parasit dan bakteri Penggunaan PK sangat efektif untuk menghilangkan fluk Tidak hanya itu PK juga menghilangkan girodatlius dan datlius dalam waktu 8 jam saja PK digunakan untuk ikan yang sedang berada di dalam kolam Tidak hanya itu PK juga dimanfaatkan sebagai disinfektan luka Bisa mengurangi aeromonas hingga 99% Dan bakteri gram negatif lainnya Kemudian juga bisa membunuh saproleginia Oke berikut cara penggunaan dari obat PK Oke untuk jenis obat selanjutnya Ialah L-Bayu-L-Bayu L-Bayu adalah obat untuk mengatasi bakteri Seperti kolomaris dan aeromonas Kedua bakteri tersebut Bisa mengakibatkan infeksi bakteri lainnya Obat ini berbentuk bubuk Dan memiliki kandungan bahan aktif Nifrus krenat, Zodium Bahan dari obat ini sangat mudah untuk diserap tubuh ikan koi Cara penggunaannya hanya perlu memasukkan 5-10 gram bubuknya Dalam 1000 liter air Kemudian rendam ikan koi yang akan diobati selama 24 jam lamanya Oke Sangat mudah kan cara pengaplikasiannya Oke Yang keempat jenis obat selanjutnya yang biasa dipakai oleh para pengobikoy Yalah Pomet Singapur Pomet Singapur cukup ampuh Untuk mengobati beberapa macam penyakit pada ikan koi kita Misalkan Fergus atau jamur White Spot Finrod Cloudy Ice Dan masih banyak lagi ya Bentuk obat ini adalah berupa bubuk halus berwarna kuning cerah Obat ini juga sering digunakan untuk pencegahan berbagai penyakit yang menyerang ikan koi pada saat pengiriman Penggunaannya dengan cara dilarutkan ke dalam kantong plastiknya Setelah itu warna airnya akan berubah menjadi cerah Jadi tak perlu heran ketika pengiriman ikan koi Air di kantong plastiknya kekuning-kuningan Oke jenis obat selanjutnya yalah RIT FLASH RIT FLASH adalah obat dengan kandungan Antelmetik yang efektif untuk mengatasi serangan parasit Skin flux dan gil flux pada ikan koi Obat ini juga dapat membasmi cacing Dactylogirubus S Dan Girodac plus SP Yang bisa menyebabkan iritasi dan penyakit pada ikan hias air tawar Penggunaan yang disarankan dari produk obat yang satu ini Adalah tiap 2 mili digunakan untuk 100 liter air Kemudian lakukan hal demikian kembali pada hari kelima Pengulangannya dapat dilakukan 1-2 kali sesuai dengan kebutuhannya Oke jenis obat selanjutnya Garam ikan Salah satu manfaat garam ikan tersebut sebenarnya diberikan Demi mencegah timbulnya luka pada ikan hias Yang bisa datang kapan saja Akibat adanya ketidakseimbangan larutan antara ikan Dengan lingkungan tempat tinggalnya Selain itu manfaat garam ikan juga diketahui Bisa mematikan berbagai macam penyebab penyakit pada ikan Seperti bakteri maupun jamur Cara penggunaannya untuk garam ikan ini Yalah dosis pemakaian garam untuk pengobatan ikan koi Caranya larutkan garam di aquarium dalam ember Kocek sampai garam larut Lalu tuang ke dalam koi secara perlahan Lakukan sekali saja Treatment ini berlangsung selama 1-2 minggu Oke sekian video dari Bunga Trotor TV tentang jenis-jenis obat untuk ikan koi Semoga ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya Oh iya buat teman-teman yang ingin menambahkan jenis-jenis obat Atau ada referensi lainnya Bisa ditambahkan di kolom komentar ya Karena berbagi itu indah Terima kasih Terima kasih